Halo teman-teman mahasiswa TPP ITB Bergabung kembali dengan channel berfisika.com Channel yang akan membahas segala hal apapun tentang fisika dasar Baik itu materi ataupun soal-soal Nah teman-teman kali ini kita akan membahas Lanjutan dari pembahasan soal UTS1 Fisika dasar tentang bab dinamika gerak teman-teman Nah seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Di dalam dinamika gerak itu Tipe-tipe UTSnya ya di semester 1 UTS1nya Bab dinamika itu biasanya benda bertumpuk gitu ya Balok bertumpuk gitu ya Kemudian dihubungkan dengan katrol Ada gaya gesekannya, ada gesekannya gitu ya Kemudian biasanya juga selain benda bertumpuk Biasanya ada bidang miringnya Oke kemudian nah kasus yang seperti ini Kasus yang benda gerakan melingkar Dinamika gerak melingkar Biasanya jalan keluar Tetapi suka keluar juga gitu Cuman frekuensinya tidak sebanyak benda bertumpuk teman-teman Makanya nanti teman-teman Belajari semua kemungkinan-kemungkinan itu Agar mendapatkan nilai optimal Nilai maksimum ya maksimal di dalam UTSnya Oke yuk kita simak seperti apa Soalnya oke Nah ini ada sebuah mainan ya Mainan dalam wahana permainan Biasanya disebut biang lala ya Kalau di dalam soal-soal yang sebelumnya ya Saya nyebutnya biang lala ya oke Nah sebuah mainan putar komedi putar itu Mempunyai jari-jari 5 meter Nah jadi jari-jari nya oke Dari titik ujung ini Lintasannya ke tengah Itu 5 meter jari-jari nya ya 5 meter dan berputar dengan periode 100 detik Nah ada periode cuman teman Nah periode itu apa Periode Nah ada periode itu simbolnya T gede Periode masih ingat ya teman-teman Periode itu adalah waktu Waktu yang dibutuhkan Waktu yang dibutuhkan Oke Untuk apa Untuk berputar Satu putaran penuh Satu putaran ya Untuk melakukan Satu putaran penuh Untuk melakukan Satu putaran penuh Satu putaran Penuh Nah jadi 100 detik itu dia Misalkan awalnya di titik B Kemudian dia berputar Nah menuju titik B lagi Itu satu putaran penuh Jadi waktunya 100 detik teman-teman Oke Nah pertanyaannya adalah Tentukanlah besar kecepatan sudut Ya kecepatan sudut Omega ya berarti Kecepatan berputarnya Kemudian kecepatan tangan sial Nah Kecepatan tangan sial itu Kecepatan linearnya Kecepatan yang lurusnya Teman-teman yang menyinggung Menyinggung lingkarannya Lurus ya Mainnya tersebut Oke Yang B Gaya normal Oke gaya normal Yang dialami oleh anak Yang bermasa 60 Masanya Ketika berada pada posisi A dan C A dimana? A disini Di bawah ya C disini C di atas Oke Yang terakhir Gaya gesek yang dialami oleh anak Tersebut dengan tempat duduknya Ketika berada di posisi B Posisi B disini Oke Nah teman-teman Kita jawab saja Persoalan ini Cukup mudah teman-teman Oke Jawab Nomor A ya Nah teman-teman Kecepatan sudut itu adalah Omega Omega ya Omega adalah Masih ingat terus ya Omega itu adalah 2PF 2PF Oke Pi itu adalah Sebuah tetapan Nilainya 3,14 ya Pi itu adalah Tetapan 3,14 Biasanya dalam lingkaran Pi muncul ya Atau dalam sudut V itu 380 Tapi V itu 1680 Tapi Kita V nya disini Bukan sudut ya Nah F itu Frekuensi itu adalah Perbandingan terbalik Dengan Penanda 1 per T Nah sehingga Ini bisa kita ubah 2P dikali 1 per T Oke Atau 2P per T Oke Masukin 2P per T Berapa? 100 detik Nah Begitu Jadi Berapa? 2P Pi nya 3,11 Berarti 6,28 Dibagi 100 Nah Jadi 6,28 Kali 10 porat Min 2 Berapa Satuanya? Radian Berapa? Senggoat Nah ketemu ya Itu adalah Kecepatan sudutnya Teman teman Ini adalah kecepatan sudutnya Kemudian Kecepatan Tangan sialnya Kecepatan tangan sial Kalau kecepatan sudut yang mana? Kecepatan sudut itu yang ini Yang melingkar Teman teman Nah ini Omega nya Omega itu yang mutarnya Omega Kalau kecepatan tangan sial Itu yang menyinggung Di tiap titik Misalkan di titik A Berarti ke sini Nah ini adalah V nya Kecepatan tangan sial V tangan sial Kemudian misalkan di titik B Kemana? Kesini Nah Kok yang menyinggung aja Misalkan di titik ini Kesini Menyinggung aja Satu titik Di titik ini Misalkan kesini Nah Jadi Ini misalkan gerakan kesini Berputar ya Si Kemainan ini Oke Kalau di titik C Ya dia lagi kesini Di titik C Nah Tarik garis aja Ini V tangan sial V tangan sial Jadi adalah kecepatan Menyinggung Menyinggung lintasan Di suatu titik Ya Lintasan di kalanya Berarti V nya adalah Ada hubungan sama Omega Teman-teman V nya adalah Omega Dikali R Nah ini hubungan Ini Rumus Standar Di SMA Juga ada ya Omega itu tadi 2P per V Dikali Jari-jarinya berapa 5 ya Oke R Berarti 2P per 100 Dikali 5 Nah teman-teman Hitung Nanti coretnya Jadi 20 ya 20 Bagi 2 Jadi P per 10 Nah Oke Jadi 0,314 Karena kan P nya 3,14 Bagi 10 Ini Meter per sepan Cepetan tangan sial Oke Jadi untuk menemukan Nomor A ini Cukup mudah Karena Cuma masukin Rumus aja Ini Sudah dibahas Di Pelajaran-pelajaran SMA Oke Nah kemudian Kita lanjutkan Ke nomor B Gaya normal Yang Dialami oleh anak Bermasa 60 kg Ketika Pada posisi A dan C Oke Nomor B Nah Pada saat Di titik A dulu deh Saat di titik A Saat Di titik A Nah Teman-teman Gambarkan dulu Diagram Benda bebasnya Teman-teman Itu untuk Memudahkan Perhitungan Oke Di titik A Nah disini ya Di titik A Berarti kira-kira gimana Diagram benda bebasnya Ada gaya normal Oke Jadi si anak duduk Duduk di Kursinya Kemudian dia akan Didorong oleh Si Apa itu Oleh si kursinya Karena Gak normal Disebutnya Gak normal Kemudian karena Dia punya masa Berarti dia punya Bia berat Bawah Nah gitu Udah Udah Kemudian di titik ini Teman-teman tinjau Tentang Hukum Newtonnya Berarti Sigma F Sigma F Ya iya Karena Dia pada saat disini Ada gaya Ada percepatan Yang mengarah ke pusat Namanya Kecepatan Centripetal Berarti M dikali A Centripetal Sigma F Y nya siapa Ingat Arah ini Arah sumbunya Kalau ke atas itu Ingat koordinatnya Berarti ini Sumbu Y positif Ini sumbu X positif Berarti Yang ke arah atas Positif Berarti N N Oke N positif Min W Min W Sebenarnya M A centripetal Itu langsung aja A centripetal apa V kuadrat Per R V kuadrat Per R Nah berarti kita kan ingin mencari M nya Berarti M nya sama dengan W nya pindah ruas Jadi W ditambah M V kuadrat Per R Kita masukin nilainya Berarti M G Ditambah M V kuadrat Per R Nah M G nya Masukin M nya berapa 60 60 Oke Kali 9,8 Tambah 60 Kali V nya tadi Ini 0,314 Dibuat Dibagi 5 Nah Teman teman hitung Nanti ini yang hitung Itu saya dapatkan Kira kira 589 Teman teman 508 9 Ya Jadi Di titik A Kalau Lintasannya melingkar Oke Biasanya di titik terbawah itu adalah Gaya normalnya paling besar Jadi di sini Gaya normalnya maksimum Teman teman N nya maksimum Ingat ya Udah Udah pernah dipelajari Di Bab Dinamika tidak melingkar Ya sebelumnya Di video-video sebelumnya Kemudian hati-hati Konsep yang Salah Biasanya salah Ya di dalam Gerak melingkar ini Dinamika gerak melingkar Di sini ada Gaya sentrifugal Teman teman Gaya sentrifugal Itu sebenarnya tidak ada Teman teman Karena Gaya yang ada itu Adalah gaya sentripetal Itu gaya yang menarah Ke pusat lingkaran Kalau sentrifugal Sebenarnya gaya Fiktif Atau sebenarnya gaya Tidak ada Teman teman Jadi Kalau menjawab Gaya sentrifugal Teman teman Itu jawabannya Otomatis kurang tepat Salah Oke Kemudian Kemudian Kita lanjut ke Di titik C Di titik C Nah di titik C juga sama Teman teman Gambarkan dulu Diagram menurut bebasnya Berarti sama ya Di titik C juga ada N Ke atas Ada W Ke bawah Sama ya Oke Ini N A Ini N C Nah di titik ini Berarti sigma FV nya gimana Sama Asentrifugal Cuma bedanya A nya mengarah kemana Kalau ini kan Asentrifugal Mengarah ke atas Positif Ya yang ini Nah kalau disini A nya mengarah ke sini Asentrifugal Mengarah ke bawah Ke bawah itu artinya negatif Kesubuh negatif Berarti N Min W Sama dengan Minus Ya minus nih M V kuadrat per R Minus ini berasal dari A nya Makanya Minus ini saya ke depan Sehingga N nya N di titik C Ini N di titik A N di titik C adalah W nya pinah ke sini Jadi W Minus MV kuadrat per R Nah kalau ini dikurangi Teman-teman Berarti M G Dikurangi MV kuadrat per R Nah ini sama Sudah dihitung tadi Ini 60 x 9,8 Itu 588 Ini 588 Yang sebelah sini 1,183 Nah Dikurangi saja Jadi 587 Kira-kira 587 Ini kira-kira Nah jadi Kalau disini 589 Mana Mana tadi Nah ini Oke Kalau di titik A Di bawah Kalau di titik C Di atas 987 Ya berkurang Berkurang Jadi disini Nilanya besar Daripada di titik C Oke Untuk nomor C Minus A Anwar B sudah ya Nomor C adalah Gaya gesek Yang di alamnya Anak Dengan terbentuk Ketika di posisi B Posisi B Nah di posisi B Sebenarnya kan Anak ini Dia geraknya Tetap pada 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 posisinya Jadi dia tidak Loncat keluar Tidak Terlempar ke sini Atau Kesini Yang pasti dia Terlempar ke sana Dia tidak terlempar ke sini Dan tidak Bergeser ke sini Berarti Ada suatu gaya Yang keep Yang menangan Dia stay Stay di situ Nah gayanya adalah Gaya yang Keampusan lingkaran Karena dia Bergeraknya melingkar Bergerak melingkar Beraturan Berarti ada gaya Kesini teman-teman Nah Gaya yang menahan Supaya dia tidak Loncat ke sini Atau keluar ke sini Dengan ini Apa itulah Dengan tempat duduknya Nah berarti Gaya ini adalah Gaya Geseknya Jadi kalau kita Ditahan Dalam suatu permukaan Itu adalah Gaya gesek Ditahan Tanda kutip Jadi ditahan di sini Adalah gaya geseknya Nah gaya gesek inilah Yang berfungsi Sebagai gaya Sentripetal Karena gaya sentripetal Itu adalah Gaya yang imajinatif Jadi dia tidak benar real Tapi itu hanya berfungsi Siapa yang berfungsi Gayanya Jadi gaya sentripetal Memang Gaya yang Tidak imajinatif Tapi bisa Diberfungsikan Oleh gaya yang lain Oleh gaya yang real Nah gaya yang realnya Adalah gaya Gaya gesek Oke saya hapus Di sini ya Nah sehingga Untuk nomor c Untuk nomor c Gaya sentripetal Fs nya Oke Gaya sentripetal Adalah Berfungsi Sebagai gaya geseknya Gaya gesek Berfungsi Sebagai gaya sentripetal Berarti Langsung MV Kuadrat Dan R Jadi gaya geseknya Adalah MV kuadrat R N nya sudah ada 60 kali V nya tadi ya 0,314 0,314 Di kuadrat R nya 5 Nah teman teman Ini sudah dihitung Tadi disini Nah ini 1,183 Atau saya belakir Jadi 1,2 1,2 Nah itu teman teman Pembahasan tentang UTS 1 Di fisika dasar 1 Di TPB ITB Oke Dengan kasus Gerak melingkar Dinamika gerak melingkar Oke Mungkin itu saja Yang dapat Kata sampaikan Terus berlatih Untuk Memantafkan Memantafkan Atau Membuat Fisika dasar Lebih Mantap lagi Lebih kuat Pemahamannya Itu dengan cara Berlatih soal-soal Begitupun dengan Ingin Meraih Nilai yang besar Di dalam UTS nya Teman teman berlatih Soal-soal UTS Soal-soal di buku Buku Haliday Buku Tiplar Dan lain-lain Dengan tingkat Apa Persoalan yang relatif Berbeda-beda Jangan yang mudah terus Jadi Dicoba yang soal-soal Yang level-level Yang rendah Sedang Dan tinggi Oke Mungkin itu saja Yang dapat Kata sampaikan Dukung terus channel ini Agar channel ini Terus berkembang Dan terus Memberikan Ilmu-ilmu Fisika dasar Yang bermanfaat Oke Sampai jumpa Dalam kesempatan Salam Dari sekitar Dadah